PERSIVE UPDATE Komunitas Viking Persib Club atau VPC yang akan menggelar aksi pemberian dukungan langsung kepada para penggawa Maung Bandung menjelang pertandingan pekan ke-6 Liga 1 2023-2024. Aksi bertajuk Support the Team Not the Regime tersebut akan berlangsung di Stadion Persib Sidolik, Kota Bandung, Hari Selasa, 1 Agustus 2023. Pumas VPC Henry Darmawan mengatakan tujuan dari pelaksanaannya acara ini yaitu ingin meyakinkan pada para pemain, pelatih, anggota tim Persib bahwa VPC akan selalu ada dan setia mendukung penuh setiap perjuangan Maung Bandung. Meskipun bentuk dukungan VPC terhadap para pengairan biru saat ini berbeda dibandingkan seperti biasanya yang selalu datang ke stadion. Henry meyakinkan chance panjang pertandingan atau bentuk-bentuk interaksi dukungan lainnya. Nah saat ini VPC hanya ingin meyakinkan bahwa mereka selalu setia untuk terus mendukung dengan sepenuh hati serta jiwa raga meskipun bentuk dukungannya tidak dengan hadir langsung di Stadion GBLA. Terlebih Henry pun menambahkan hingga saat ini status dari aksi menepi sejenak yang dilakukan sejak lagakandang terakhir Persib Bandung ini masih belum berubah. Dengan demikian ya artinya maka saat Persib Bandung melawan Bali United nanti ini hari Kamis pada pekan ke-6 Liga 1 yang akan berlangsung di home ya di Stadion GBLA. Nanti pihaknya masih akan tetap melanjutkan aksi tersebut jadi tidak akan ada bobotoh atau komunitas dari VPC yang akan datang seperti itu. Gimana nih menurut kalian masih ada kah bobotoh yang akan datang ke Stadion? Coba nanti ketemu gak sama saya kalau datang. Nah kita beralih ke berita berikutnya nih kita cek-cek kabar dari pemain asing baru Persib Bandung yaitu Levi Madinda yang telah bergabung dalam sesi latihan perdananya bersama Persib Bandung di Stadion Gulora Bandung Lautan Api pada hari Senin kemarin 31 Juli 2023. Nah saat latihan Levi Madinda terlihat memakai jersi dengan nomor punggung 19 tetapi ia sendiri memilih nomor punggung 15 sebagai nomor keberuntangannya untuk bertanding. Nah dalam sesi perkenalan beberapa waktu lalu Levi Madinda menjelaskan angka 15 merupakan tanda baginya untuk memulai bab baru dalam hidupnya bersama Maung Bandung. Selain itu pemain asal Gabon tersebut juga mengungkapkan angka 15 ini sudah menemani-nemeninya sejak meniti karir sepak bola di negara asalnya. Sebelum digunakan Ma Dinda nomor punggung 15 ini sudah pernah dipakai oleh legenda Persib yaitu Ima Dewi Rawan yang kini menjadi asisten pelatih kipar. Meskipun begitu sebenarnya Ma Dinda sempat berpikir menggunakan angka lain seperti tahun kelahirannya itu 92. Nah siapa nih yang udah gak sabar untuk menyaksikan pertandingan pertamanya Levi Madinda semoga nanti kita bisa nonton ya ketika pertandingan Persib Bandung melawan Bali United. Kita lihat seperti apa aksi playmaker yang dipinjamkan dari Johor DT ini. Nah berita terakhir nih ada kabar dari 3 pemain Persib Bandung yang dipastikan absen pada laga melawan Bali United di pekan ke-6 Liga 1 2023-2024. Hal ini diketahui dari sesi latihan Persib Bandung di Stadion Guara Bandung Lautan Api hari ini yaitu Selasa 1 Agustus 2023. Ada pun 3 pemain yang absen pada laga tersebut Yanni, Reki Rahayu, Fred Sebutuan, dan Kakang Rudianto. Pelatih fisik Persib Bandung yaitu Yaya Sunare mengatakan ketiganya meminta izin sementara untuk ada panggilan kedinasan. Nah untuk Fred Sebutuan dan Reki Rahayu meminta izin untuk panggilan kedinasan TNI. Sementara Kakang Rudianto sedang menumpuh pendidikan polisi. Selebihnya Yaya mengungkap kondisi para pemain menjelang pertandingan menghadapi Bali United. Nanti ini baik-baik saja dan tidak ada pemain yang cedera. Alhamdulillah ya itu adalah kabar baik menjelang pertandingan big match seperti ini ya. Nah itu dia tadi popot dan juga Tribuners informasi terkini seputar Persib Bandung. Kalau misalnya kalian masih penasaran, pengen cek-cek berita lainnya bisa langsung aja di tribunjabar.id, tribuncirbon.com, dan juga tribunperiangan.com. Jangan lupa juga ya untuk like, share, komen di Youtube channel Tribun Jabar Video. Kalau gitu saya Rena Sukmuwati pamit undur diri. Terima kasih telah menyaksikan dan sampai jumpa lagi di Persib Update berikutnya. Bye-bye! Persib Bandung ikutkan! Gak lompok Persib Bandung! Persib Bandung! Bye-bye! Persib Bandung! Persib Bandung! Persib Bandung! Persib Bandung!